Orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen, cuma pura-pura saja dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan atau kalau diizinkan saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Tentunya sebenarnya kami tidak mengizinkan karena setiap Muslim pastinya tidak akan menemui kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah ini adalah surat yang utama di dalam Islam di mana seorang Muslim pastinya akan selalu membaca surah Al-Fatihah ini di dalam ibadahnya, yakni sholat lima waktu. Ya, silakan-silakan Mbak. Ya. Namun karena pendeta ujub ini memaksa bahwa perempuan ini adalah seorang Muslim, okelah mari kita dengarkan baik-baik ya bagaimana bacaan perempuan ini. Auzubillahi minnas syaitanir wajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sahabat ofisial apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam hidupan Allah dan semantiasa istiqomah menjalankan segala syariat Allah di atas muka bumi ini. Dan semoga kalian juga tetap semangat ya untuk terus menyimak tayangan-tayangan edukatif untuk menambah wawasan keilmuan dan pastinya untuk mempertebal keimanan kita bahwasannya Islamlah agama yang benar di sisi Allah. Kali ini kita akan mendengar bagaimana pembuktian seorang murtadin yang katanya dulunya dia pernah beriman kemudian murtad. Dia ingin membuktikan bahwa dia ngotok sebagai seorang Muslim dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah berikut ini. Dan kalian tahan dulu ya komentarnya sebelum dia membuktikannya dengan membaca Surah Al-Fatihah. Ya, silakan-silakan Mbak. Ya, silakan-silakan baca dengan serius ya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumidin Iyaka na'budu wa iyaka na'musta'ihim Iyaka na'udinasyaitanirrohim Iyaka na'udinasyaitanirrohim Siratalladzinaan amta'alayhim Gairil magdubiyalayhim Walakdalim Walau Surat Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Sekarang saya gak bisa Bukan saya gak mau buktikan kalau saya Islam Saya lebih menghargai agama saya saat ini Ini sih menurut kami bukan menghargai ya Tetapi justru malah menistahkan Surah Al-Fatihah itu sendiri Karena seorang Muslim idealnya tidak akan salah membaca Surah Al-Fatihah Yang mana Surah Al-Fatihah itu adalah surat utama di dalam ibadah umat Islam Ini sholat lima waktu ya Pastinya dibaca berkali-kali ya Nah, jangankan mengaku sebagai orang Muslim Bahkan mengaku murtadim saja Kami masih ragu loh Oke, mari kita akan tunjukkan Dimana saja letak kesalahannya dalam membaca Surah Al-Fatihah berikut ini Nah, sekarang bagaimana menurut kalian sahabat ofisial Kalian sudah mendengar sendiri kan Bagaimana bacaan Al-Qurannya Dan bagaimana dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Muslim Dan bahkan dia mengaku seorang haja Yang baru saja pulang dari Tanah Suci Mekah Sudah terlihat kan disini bahwa dia Sejak balik juga bukanlah seorang Muslim Dan tidak tahu apa-apa tentang ajaran Islam Tetapi mungkin saja dia adalah seorang kafir Kristen Yang memang dia ini berpura-pura menyamar sebagai seorang Muslim Dengan berbagai kesaksian dustanya Kulhuallahu ahad juga saya hafal Karena sudah lama saya melepas Yang namanya hijab itu dari 2007 Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan di saat ini Cuma itu yang bisa saya tunjukkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu banyak Kalau saya lagi gak sakit Saya akan menghaji dengan suara yang lebih baik dari ini Karena saya lagi gak enak badan Di saat ini lagi saya masih pemulihan Tapi karena kuasa Tuhan Saya bisa tetap duduk dengan tenang Karena niat saya ingin tetap memuliakan Tuhan Dari Bapak Saya Apa ya Saking terharunya Saking bahagianya Saking senangnya Saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan Suka cita penuhku saat ini Sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi Tentu saja dia tidak mengerti apa yang dibicarakan tentang Islam Karena dia hanyalah orang kafir Yang tidak tahu apa-apa tentang ajaran dan konsep-konsep keselaman Dan dia hanyalah seorang kafir Yang kemudian berpindah keyakinan menjadi musyrik Lalu berkesaksian Dengan mengaku-ngaku sebagai mantan seorang muslim yang beriman Dan dengan keyakinan bahwa dia bisa membaca Quran Surah Al-Fatihah tanpa kesalahan Namun ternyata bacaannya separah itu ya Dan mari kita dengar bagaimana bacaan Surah Al-Fatihah yang benar Dari anak yang baru berumur 12 tahun berikut ini Kalian bisa bedakan ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah yang benar Terima kasih Jika kalian umat Kristen tidak percaya dengan apa yang kami katakan Silahkan ya kalian bandingkan bagaimana bacaan Quran Surah Al-Fatihah dari anak 12 tahun ini Dan bandingkan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dari wanita yang mengaku-ngaku sebagai Muslim ini Malik Yawmi Deen Malik Yawmi Deen Iyaka na'budu wa Iyaka namusta'im Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Nah sahabat ofisial jadi seperti itulah perbedaannya bacaan dari orang kafir dan bacaan dari umat Islam yang sejati Apakah umat Kristen baru sadar bahwasannya orang-orang yang mengaku murtad dari Islam itu sebenarnya orang-orang kafir yang tidak pernah tahu menahu tentang ajaran Islam yang benar Karena orang-orang Muslim yang beriman mustahil dan tidak mungkin akan murtad dari Islam Sebab ia tahu bahwasannya Allah yang Maha Esa yang menciptakan Yesus Kristus dan mengutusnya menjadi seorang Nabi dan Rasul Dan tidak mungkin orang Islam ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebagaimana yang beberapa kali keluar dari mulut wanita ini Nah pertanyaannya apakah kalian masih percaya terhadap omongan para murtadin Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Terima kasih telah menonton